Ini ada tambahannya teman-teman, karena hampir berisik ini, dan kami kan memohon istirahatkan pasal 160 ya Pak? 160 itu kan harus ada bukti material, bukti material bahwa ada yang terhasut dan sudah melakukan tidak pidana. Tadi kami lihat sepanjang bukti ya, tidak ada bukti-bukti tersebut yang ditampilkan oleh termohon, baik termohon 1, termohon 2, termohon 3. Nah untuk pasal 93, ini teman-teman, supaya juga masyarakat paham, kita bukannya menggunakan karantinaan kesehatan, pasal 93 itu, saya bacakan ya, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, dan atau menghalang-halangi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan, sehingga, ini unsur yang paling penting ya, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, jadi harus ada bukti bahwa telah terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat. Di masyarakat. Nah, siapa yang, ini produk yang, siapa yang harus mengeluarkan? Nah pertanyaannya, produk siapa? Kedaruratan kesehatan masyarakat ini yang menetapkan. Nah, di sini ada di pasal 10, ya, ada di pasal 10 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Coba, saya bacakan ya. Pasal 10 ayat 1, pemerintah pusat menetapkan, ya, dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah pusat. Ya, pemerintah pusat. Apakah ada, ya, pemerintah pusat menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Petamburan? Yang jelas karena akibat dari kerumbunan di Petamburan. Ada tidak? Nah, kan tidak ada? Nah, jadi mutlak buktinya harus ada, ya. Jadi, kami optimis sampai sekarang, ya, Bang? Iya. Mudah-mudahan Allah kaburkan, ya, bukannya kami mendengui. Mudah-mudahan Allah kaburkan, ini perang-perang kami diterima. Seolah-olah. Amin. Akhirnya, kita keberatan ditolak hakim, karena tuh, BAP, BAP ahli maupun BAP saksi-saksi, keterangan aslinya itu di dalam tidak dikocertakan. Jadi, depending. Itulah bukti-bukti depending dari T4 sampai T8, T15 sampai T52, beri atas acara para saksi, T157 sampai T163 dan T90. Ini hubungan bukti, ya. Jadi, T57 sampai T63, T15 sampai T52, banyak sekali ini BAP ending dan pending, T4 sampai T8. Apa sebab pending? Dia membuktikan halaman depan dan halaman terakhir. BAP tengah-tengahnya tidak disertakan. Begitu. Kemudian ada lagi dokumen-dokumen dari puskesmas, dari pendapatan etymologi, segala macam tadi, tidak jelas di produk dari mana dan tidak ada yang bertanda tangan. Kita juga keberatan dari tempat ini. Dari temohon adalah biaya, dari dari pemohon. Kalau dari pemohon, buktinya, ada daftar buktinya. Kita kasihkan aja ini. Berapa lembar, Pak? Jadinya. 40 bukti dari kita. Kasihkan aja. Ada surat izin ini ya, Pak? Surat izin membuat acara pernikahan ini? Ada semua. Ada semua. 40 meliputi apa? Itu adalah daftar buktinya. Meliputi apa saja? 40 itu meliputi, antara lain, apa yang boleh ya? 40 itu meliputi yang paling penting. Satu, surat pemberitahuan pengataman tersangka dari Polisi Pemijasanti. Dua, kita buktikan adanya dua surat kita pilihkan dengan tanggal yang berada. Tiga, ada surat apa namanya pemberitahuan hukuman administrasi kepada pihak FPI dan HPPC. Tentang masalah berkerumun menghadiri acara maulid Nabi yang memberikan denda 30 juta dan 20 juta jadi total 50 juta. Jadi dengan itu berarti secara administrasi dia sudah dihukum, sudah dibayar. Makanya seseorang tidak boleh dihukum dua kali dalam kasus yang sama. Begitu. Intinya itu. Untuk uriksan sakti jadi hari ini. Ada dua. Ya, kita skor dulu. Ya Pak ini ada tambahan ya teman-teman. Karena hampir berisik ini, dan kami kan pembohon ini disakakan pasal 160 ya Pak. 160 itu kan harus ada bukti material. Bukti material bahwa ada yang terhasut dan sudah melakukan tidak pidana. Tadi kami lihat sepanjang bukti ya, tidak ada bukti-bukti tersebut yang dilampirkan oleh termohon. Baik termohon 1, termohon 2, termohon 3. Nah untuk pasal 93, ini teman-teman supaya juga masyarakat paham. Kita bukannya undang-undang orang kekarantinaan kesehatan. Pasal 93 itu, saya bacakan ya, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, dan atau menghalang-halangi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan. Sehingga, ini unsur yang paling penting ya, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, jadi harus ada bukti bahwa telah terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat. Di masyarakat. Nah, siapa yang, ini produk yang, siapa yang harus mengeluarkan? Nah, pertanyaannya produk siapa? Kedaruratan kesehatan masyarakat ini yang menetapkan. Nah, di sini ada di pasal 10, ya. Ada di pasal 10 undang-undang kekarantinaan kesehatan. Coba, saya bacakan ya. Pasal 10 ayat 1. Pemerintah pusat menetapkan, ya, dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah pusat. Ya, pemerintah pusat. Apakah ada, ya, pemerintah pusat menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat? Di petamburan. Yang jelas karena akibat dari kerumbunan di petamburan. Ada tidak? Nah, kan tidak ada. Jadi mutlak buktinya harus ada, ya. Jadi, kami optimis sampai sekarang, ya bang? Ya. Mudah-mudahan, Allah kaburkan, ya, bukannya kami mendengkui. Mudah-mudahan, Allah kaburkan, ini perang-perang kami diterima. Assalamualaikum. Amin. Jadi, dari pasal 10 ayat itu, tidak ada kemungkinan tentang penetapan bahwa di sana terjadi kedaruratan kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Apalagi khusus di petamburan. Nah, itu yang dimaksud. Khusus, bukan umum, ya. Ya, khusus. Kan, biaya yang kita disangkatkan di rumah BPJ, kan? Airport Bandahara, eh, Bandahara Sukarnoata, oke. Kemudian, setelah kita lihat dari bukti yang diajukan oleh termon, dari bukti T1 sampai dengan bukti 110 bukti. Ini, dari bukti T1 dari termon sampai bukti 110 bukti, tidak ada satupun bukti bahwa sudah ada orang yang dinyatakan tersangka atau dipunisikan dana karena terhasut oleh Habib Rizik. Tidak ada satupun tentang sangkat pasal ke-60. Ya, tentang pasal ke-93 tadi, seperti yang ditetapkan oleh, dijelaskan oleh teman jamit tadi, bahwa tidak ada penetapan dari pemerintah bahwa di petamburan garurat kesehatan. Apabila tidak ada itu pasal ke-93, tidak bisa di-23. Nah, tidak bisa disangkakan. Ternyata dalam bukti ini, dari bukti T1 sampai 300 bukti, tidak ada penetapan itu. Saksi fakta, saksi fakta dua orang dulu, mereka hadir, hadir di acara maulid nabi, dan hadir di acara pernikahan, tanpa diundang. Dan dialah yang ikut berkerumun. Jadi, masyarakat itu sendiri yang ikut berkerumun. Kita hadirkan diri saksi. Maksudnya, kan ini yang jadi masalah kan soal menurut versi dari penyidik, dilarang berkerumun. Nah, orang berkerumun ini kita hadirkan jadi saksi. Apakah berkerumun itu atas perintah Habib Rizik? Atau bukan? Atau dia datang sendiri? Nah, faktanya nanti kita hadirkan bahwa dia datang sendiri berkerumun itu. Itu intinya. Tanpa diundang, oke? That's got low. Oke, cukup ya? Terima kasih, teman-teman ya. Terima kasih, teman-teman ya. Terima kasih, teman-teman ya. Terima kasih, teman-teman ya. Terima kasih, teman-teman ya.